Astralim, Mas Yafi Astralim, kenapa kamu teriak-teriak kenceng-kenceng, eh, eh, kamu nggak bisa jalan Eh, nggak Nggak Tenang, tenang, tenang Nggak mau Laki-laki Kupikir wanita hamil Nggak mau Hey Nggak mau Hey Nggak mau Siapa kamu Saya Seperti ini Nama hasil kamu siapa Kau hijau Hey Kamu hamil Iya Kok bisa hamil Terus kamu sedang apa di sini Saya mau pergi dari sini Kenapa Kamu dari mana Saya takut Takut kenapa Terut saya Tadi besar Emang kamu dari mana Kamu sendirian di sini Kamu semangkal di sini Eh, di sini nggak ada siapa-siapa Di sana ada rumah Apa iya, Mas Yafi, di sana ada rumah Tidak tahu, Menter Tidak tahu, Menter Ini nggak terlihatan sih Iya, saya pun nggak melihat Saya pun nggak melihat Saya habis diadak cowok ke rumahnya di sana Terus? Kita main Terus? Tidak tahunya cowok itu masih kepercaya Astrum, eh, eh Logikanya nggak mungkin lah Tapi bukit itu adanya Ini darah Dari mana? Iya Dari belakang Dari anusmu? Iya Astrum, tim Boleh, saya pegang perutmu Keras banget tuh Keras dan bentuknya nggak beraturan ini Iya, karena saya laki-laki Tapi kamu punya burung? Punya Ini tadi cowoknya masuk ke dalam perut Astaga Oh Saya sampai lemas Astaghfirullahaladzim Teman-teman Ini mengerikan, Loh Dia berkata jujur, Loh Hei Ini mungkin hukuman buat kamu Saya pun nggak tahu Ini ya Memang benar Ini ada orang yang kamu maksud ya Dia masuk lewat Bagian dubur gitu teman-teman Ya Tapi yang masuk ini bukan orang Ya Ini adalah gandarwa teman-teman Di dalam perut ini adalah gandarwa Aku pun sempat kaget Ada gandarwa di sini Astaghfirullahaladzim Tadi tadi saya sama manusia, Loh Iya Tadi gandarwa itu menyerupai manusia Kok kamu ini Menemui dia di mana? Di jalan Tempat saya mangkang Oh, terus kamu dibawa ke sini? Iya Dia bilang ke rumahnya Tapi di sini nggak ada rumah, Loh Kamu nggak bisa jalan? Nggak bisa Jadi kamu kayak dari sana sampai ke sini Ngesot terus kayak gini? Iya Astaghfirullahaladzim 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 korong bantu saya keluar dari sini oke saya akan bantu kamu tapi saya nggak habis pikir loh kamu itu laki loh kenapa kamu harus melakukan hal kayak gini nafkah apa bullshit kata-kata nafkah kerjaan kayak gini nafkah enak yang begitu Astaghfirullah coba saya lihat aja kamu padahal kamu ganteng lho ya enggak bentuknya enggak cantik ya mas api ya ganteng kayak gini bisa lebih suka cowok kamu suka sama cowok iya bangsa oke teman-teman ya soalnya dia ini memang udah kurang ajar banget ini saya jadi males teman-teman ngolongin orang yang kayak gini ini mungkin ajab dari Allah juga tapi saya kasihan juga sih hei gandarow hei kamu dengar saya kan kamu jangan dipukul sakit kamu pengen dia keluar kan iya tapi jangan dipukul sakit ini memang ini banget teman-teman bandel ini ini bandel ini sakit 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 dia bener-bener ga mau keluar teman-teman kamu sedang apa di sana Kamu sedang apa Dia berbicara kepada saya teman-teman ya Ini Dia itu Adalah balasan buat orang ini Karena apa Mahluk Gandarwe itu merasa jijik Kalau melihat Laki-laki yang menyerupai Wanita ya Jadi Gandarwe itu memang suka dengan wanita Tapi dia merasa jijik dengan Laki-laki yang merubah dirinya menjadi wanita Makanya dia masuk lewat ini Bagian belakang Bersama kepala-kepalanya Dia masuk semuanya utuh disini Tapi Aku jijik Dia ini Sudah masuk ke lambung teman-teman Jadi ini lambungnya membengkak Seperti ini Karena laki-laki itu Tidak punya rahim Hanya punya lambung ya Ini lambungnya sudah membengkak Seperti ini Makanya aku merasa jijik tadi Saya mau menolong kamu Tapi kamu mau enggak Berjani sama saya Jadi apa Kamu jadi laki sejati Jangan melakukan hal ini lagi Iya Saya mau Oke Kalau kamu mau Saya akan bantu kamu Iya Laki-laki Kita harus lihat Jangan laki-laki Jangan laki-laki Jangan laki-laki Astur! 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 Ha.. Bentar teman-teman Saya menekan perutnya malah, yang keluar itu bau tatir teman-teman Astur! 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 Sudahlah Saya minta kamu keluar sendiri Tidak usah seperti ini Sudah dia sudah merasakan Pelan belajarannya Iya saya tahu Oh gitu Tapi janganlah Kasian Kasian dia Saya yakin dia itu sudah kapok selamanya Itu kan dengar Dia sudah minta maaf Kamu punya agama Apa agama Bodoh sekali kamu Mengaku islam Tapi kelakuanmu kayak gini Bodoh sekali kamu Jadi kamu tidak pernah menikah Pernah Tidak Oh enggak Ini sepertinya akan sakit sekali ya teman-teman ya Jadi mungkin Saya harus membuat dia itu Terlap ya teman-teman ya Saya juga tidak yakin Kalau saya bisa mengeluarkan ini disini Ya soalnya ini di dalam lambung teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Mengeluarkan ini teman-teman Soalnya ini kencang banget teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 2 selamat menikmati boleh kayak gini baik buatlah perjanjian dengan saya buatlah perjanjian dengan saya apa mau kamu dengan tubuh ini, kalau memang baik untuk kamu dan orang ini maka kita buat perjanjian tapi kalau kamu mencelakakan hingga dia membuat dirinya meninggal maka kamu pun harus mati oh jadi kamu juga bersiap gak apa-apa saya mati, yang penting saya bisa membuat orang ini menjadi pembelajaran dan mati selamanya wahai gendarbo kalau kamu mau mati matilah sendiri jangan ajak yang lain mas sefi ada jadul gak ya iya bentar ya ah ini ada nih meskipun udah mati gak apa-apa kayaknya pasti bisa mishwil mishwil jadi ini saya mengikat teman-teman di bagian perut ke atas supaya dia itu gak mau masuk lagi oke kita lihat ya reaksinya gimana keluar kamu keluar kamu keluar kamu keluar jangan bergerak keluar 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 kamu keluar 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 Oh kamu saya film eh kamu saya bikin tenggelam Bismillahirrahmanirrahim Bismillah 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 memang benar teman-teman dia nggak akan pernah keluar ya dia sudah sangat memikat sangat kuat tapi dia ini merasakan sesuatu yang sangat sakit di dalam dirinya ini lebih baik saya amankan ya supaya dia itu enggak lari dengan sengaja jadi saya ikat nanti saya akan bawa pulang jadi cara memobati hal kayak gini tuh dia itu harus direndam teman-teman direndam dengan air pasusan beras ataupun ini loh kalau kalian yang sedang mencuci beras yang mau dimasak itu kan ada putih-putih gitu ya kayak susu gitu ya Nah itu ditaruh ke bak lalu dicampur dengan air biasa aja nggak papa ya dan di rendam ya nanti dia akan keluar ya tapi bagian atas itu itu harus diikat dengan janur entah itu masih baru ataupun masih kering nah nanti yang dikeluarkan itu yang dilepas itu yang bawah nanti dia akan keluar dengan sendirinya ya dan airnya nanti akan menjadi hitam karena dia itu akan mati jadi si waria ini dia nggak akan merasakan sakit lagi karena sudah saya tidurkan saya nggak akan merasakan sakit lagi ya sehniat ya sehniat kalau kayak gini udah nggak bisa keluar dia dia keluarpun nggak bisa dia pergi pun nggak bisa mampus kau gendarwo makanya jadi orang itu jangan sembarangan ya kamu eh wakai wanita tulen wanita tulen wanita apa ini saya sebenarnya jijik dengan orang-orang yang seperti ini teman-teman ya Mas Sefi ini kita harus bawa pulang ya supaya bisa kita rendam dengan ya kayak gitulah Mas Sefi kayak air-air kayak gitu loh kalau disini kita kurang peralatan jadi nggak bisa teman-teman kita harus rendam dia dengan air yang dibuat-buat pesusan beras ya bisa dikatakan cucian beras Hai untuk mengeluarkan dia nanti yang dibuka ini yang ini jangan dibuka ya meskipun dia sudah keluar sudah mati airnya sudah menjadi hitam ini tetap jangan dibuka bukanya besok ya nunggu Fajar yang yang atas Ayo kita kotong bantu saya ayo 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 Ayo